Halo Co-Friends, kita bahas soalnya yuk. Coba tulislah bilangan berikut ke dalam bilangan Romawi. Co-Friends masih ingatkan bilangan Romawi itu apa? Bilangan Romawi adalah sistem penomoran yang berasal dari Romawi kuno. Lambang dasar bilangan Romawi itu ada I sama dengan 1, V sama dengan 5, X sama dengan 10, L sama dengan 50, C sama dengan 100, D sama dengan 500, lalu M sama dengan 1000. Selanjutnya, ada aturan dasar bilangan Romawi. Yang pertama, penulisan bilangan Romawi maksimal berulang itu 3 kali. Lalu ada bilangan Romawi yang tidak boleh ditulis berulang, yaitu V, L, dan D. Selanjutnya, lambang lebih kecil di sebelah kanan dijumlahkan dengan lambang di sebelah kirinya. Lambang lebih kecil di sebelah kiri kurangkan dengan lambang di sebelah kanannya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu nih soalnya. Yang A, kita cari bilangan Romawi dari 79. 79 itu bisa kita dapatkan dari 70 ditambah dengan 9. Lalu 70 itu sendiri bisa kita dapatkan dari 50 ditambah dengan 20. 20 bisa kita dapatkan dari 10 ditambah dengan 10. Nah, sekarang perhatikan 50, bilangan Romawinya itu adalah L. Lalu 10, bilangan Romawinya adalah X. Selanjutnya, kita cari nih bilangan Romawi dari 9. 9 itu bisa kita dapatkan dari 10 dikurangi dengan 1. Nah, ko friends, perhatikan nih aturan yang nomor 4. Lambang lebih kecil di sebelah kiri kurangkan dengan lambang di sebelah kanannya. Karena di sini bentuknya pengurangan, maka perhatikan. Bilangan Romawi dari 10 itu adalah X. Lalu 1, bilangan Romawinya adalah I. Nah, sekarang kita tulis nih lambang yang lebih kecil terlebih dahulu. Lalu lambang yang lebih besarnya. Berarti I-nya kita tulis terlebih dahulu. Lalu kita tulis X-nya. Jadi kita dapat nih bilangan Romawi dari 9 itu adalah IX. Nah, sekarang kita tinggal gabungin. L-nya itu adalah 50. Lalu 10-nya ada 2. Jadi X-nya kita tulis 2 kali. Lalu 9 itu adalah IX. Jadi 79, bilangan Romawinya itu adalah LXXIX. Kita tulis di jawabannya. Selanjutnya yang B. Yang B, kita cari bilangan Romawi dari 145. 145 bisa kita dapatkan dari 100 ditambah 40 ditambah dengan 5. Lalu 100, bilangan Romawinya itu adalah C. 5, bilangan Romawinya adalah V. Nah, sekarang kita cari nih bilangan Romawi 40. 40 bisa kita dapatkan dari 50 dikurangi dengan 10. Ko, friends, jangan lupa aturan yang keempat. Berarti kita perhatikan nih. 10, bilangan Romawinya adalah X. Lalu 50, bilangan Romawinya adalah L. Yang lebih kecil kita tulis terlebih dahulu. Berarti yang X kita tulis terlebih dahulu. Lalu kita tulis yang L. Jadi kita dapat nih, bilangan Romawi dari 40 itu adalah XL. Nah, sekarang kita tinggal gabungin. 100, bilangan Romawinya adalah C. Lalu 40 adalah XL. 5 itu adalah V. Maka, bilangan Romawi dari 145 itu adalah C, XL, V. Nah, kita tulis di jawabannya. Selanjutnya yang C. Yang C, 470. Caranya juga masih sama ya, seperti yang sebelumnya. Nah, 470 itu bisa kita dapatkan dari 400 ditambah 70. Lalu 70 bisa kita dapatkan dari 50 ditambah 20. 20 bisa kita dapatkan dari 10 ditambah 10. Nah, sekarang perhatikan. Kita cari bilangan Romawi dari 450 dan 10. 50, bilangan Romawinya adalah L. 10, bilangan Romawinya adalah X. Nah, sekarang kita cari nih, bilangan Romawi 400. 400 itu bisa kita dapatkan dari 500 dikurangi 100. Go friends, jangan lupa aturan yang nomor 4. Nah, sekarang kita lihat. 100, bilangan Romawinya adalah C. Lalu 500, bilangan Romawinya adalah D. Jadi kita tulis nih, lambang yang lebih kecil terlebih dahulu. Lalu lambang yang lebih besarnya di sebelah kanan. Berarti yang C kita tulis terlebih dahulu. Lalu lambangnya 500, yaitu D. Berarti 400, bilangan Romawinya itu adalah CD. Nah, sekarang kita tinggal gabungin nih. 400, bilangan Romawinya adalah CD. Lalu 50 adalah L. 10-nya ada 2. Jadi kita tulis XX. Jadi, bilangan Romawi dari 470 itu adalah CDLXX. Selesai deh sampai sini. Gampang kan soalnya? Tetap semangat belajarnya ko, friends. Thank you, fans.